Majahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang. Untuk mengetahui bagaimana kronologi peristiwa tersebut dan perkembangan terkini upaya evakuasi kita telah terhubung dengan Kepala Kantor Star Cilacap, ada Sudarsa. Selamat siang Pak Sudarsa, pertama-tama kami ingin tahu bagaimana kronologi delapan penambang ini bisa terjebak di dalam lubang. Baik, selamat siang Pak Sudarsa. Untuk kronologis kejadian, seperti kita sampaikan, kejadian itu penambang biasa yang melaksanakan kegiatan itu dari jam delapan malam hingga pukul empat pagi. Namun, di sana kan ada dua lubang yang mereka sedang kerjakan. Jadi yang pertama, korban pertama turun di lubang yang pertama itu, dia melihat air gitu kan. Lata air, dia bisa naik ke atas dan melaporkan kepada teman-temannya yang ada di jadian lubang yang kedua. Nah, dari situ mereka tunggu-tunggu sampai pukul 11 malam belum ada informasi teman-teman itu akan naik. Jadi mereka berusaha untuk mengevakuasi secara mandiri untuk menyelamatkan teman-teman. Demikian Pak. Baik, lalu bagaimana perkembangan upaya evakuasi saat ini Pak? Baik, untuk perkembangan evakuasi tetap kita lakukan bersama potensi syar yang ada, sergabungan bersama uncul dari TNI, Koli maupun potensi syar lainnya yang tergabung dengan personil kurang lebih 200 orang. Hari ini kita melaksanakan dua kegiatan. Yang pertama, tetap kita melaksanakan pengeringan dengan cara memompah lubang-lubang sumur galian tersebut. Dan yang kedua, kita akan melaksanakan sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa biasanya kalau sumur-sumur itu berisi air, ada kebocoran-kebocoran dari anuran sungai. Jadi kita berusaha untuk membentung sungai tersebut dengan menggunakan tanah yang pas dengan tarung yang diisi tanah. Nanti kita lihat gimana efektifnya, apakah masih berdampak dengan debit air di dalam ini bertambah atau tidak. Tapi tetap pemompaan kita laksanakan sampai sekarang. Tadi juga kita dibantu sama tim dari SDM untuk menggunakan kamera full. Kamera full yang kita masukkan ke dalam lubang galian tersebut. Dalam hal ini, kamera full itu merupakan kamera yang bisa melihat kondisi. Namun tadi sudah kita upayakan untuk memasukkan kamera tersebut di kedalaman hingga 15 meter. Sama-sama kondisi air cukup teruh, sehingga mempersulit dalam pembacaan kamera tersebut. Pak, penambangan emas ini kan ilegal. Tapi adakah institusi tempat delapan orang yang terjebak ini yang juga ikut bertanggung jawab dan untuk mengupayakan evakuasi mereka, Pak? Baik, Pak. Untuk tambang ini ya, tambang rakyat kita sebagai tim waslamas kita hanya fokus untuk pencarian saja. Jadi kita berfokus untuk pencarian. Nanti untuk yang hal-hal tersebut mungkin bisa ditanyakan ke instansi yang lain. Oke, itu saja, Pak. Tapi ada bantuan begitu ya, Pak, ya? Dari pihak yang lain untuk evakuasi dan juga mungkin kita ingin tahu bagaimana kondisi atau misalnya dugaan kondisi dari mereka, Pak, sejauh ini bagaimana? Baik, untuk sudah saya sampaikan tadi, untuk tim Sargabungan ini memang sudah cukup banyak ya dari potensi Sargabungan yang ada. Semua kita bekerja sama bersinergi, tadi juga kita mengatakan tapak, jadi kita evaluasi terus per jam. Per jam itu nanti kita evaluasi terus perkembangan-perkembangan dari yang kita usahakan, sehingga nanti menjadi masukan kita untuk ke depannya harus berbuat apa. Baik, terima kasih Pak Sudarsa sudah berbagi informasi di Metro Siang, di headline news Metro Siang. Kepala Kantor Sargabungan Cilacap, terima kasih ada Sudarsa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.